Alhamdulillah, saya puji bagi Allah, ikutin jiwa mudah, Alhamdulillah Dimulai dari Arlo yang menemui Laras, tuh kan Rasha aja sampe dukung-hubungan Laras dan Arlo Tapi kan ini bahaya Magic Vibers Ya Mama Mama Arlo nyariin Mama Om Arlo tuh yang ngapa nyariin Mama Hai sini Mama Rasha Mama duduk disini, rapiin lu rambutnya disini Aduh Syah, apaan sih? Udah tuh ah Mama Kalau Mama udah siap untuk membuka hati buat laki-laki lain Rasha nerima kok Apalagi Dika Syah Mama teh belum ada prioritas kesana Udah kamu tinggalkan mikir yang aneh-anehnya Mama Kalau ada laki-laki di luar sana yang pengen jagain Mama Berhasil-perhasil bahagi ya Di lain sisi, Irsyad pasrah Magic Vibers Karena gak di maafin sama Pipit Eh, pas Irsyad pulang, Pipit jadi tambah bete deh Kok Irsyad malah pergi sih? Harusnya kan Kayak yang ada di sinetron gitu loh Cowoknya harusnya nungguin ceweknya Gak peduli mau hujan, mau kelaparan, mau kepanasan Yang penting tuh terus bujuk ceweknya sampe dulu Bukannya malah pergi kayak gitu Gemes banget deh Magic Vibers Arlo sampe membawa bunga buat laras Padahal, Arlo cuma mau ambil hati Naura aja dengan cerita-cerita sedihnya Maaf Om, Naura menganya Amangnya anak istri Om kemana? Oh, sorry banget Om Naura gak bermaksud ngomong kayaknya Gak apa-apa Om akan cerita Karena Om sudah merasa nyaman dengan kamu, Naura Istri dan anak Om Meninggal dalam kecelakaan Naulahi Gak apa-apa Kuman semangat ya Masih ada kita di sini dan Naura belum mentuh berdua kecil tau Makasih Naulah Miss Magic, jadi sedih deh Magic Vibers Adara kan kepikiran soal Lola dan Dika Apalagi kan Dika juga kirim makanan dari Lola buat Adara Adara, Adara Dari pada kita gangguin nomba lo sama Mama Mending kita makan di taman, gimana? Nih, Lola udah bungusin makanan buat Lola Ayo Ayo Oh-oh Magic Vibers Gibran jadi denger soal pembicaraan Udin kan Eh bener-bener deh Dia malah kabur Untung Gibran bisa hitmatis Udin Magic Vibers Lo jujur sekarang sama gue Apa yang terjadi waktu lo digudas sama Mili Sekarang Sebenernya Waktu saya digudang sama Mili teh Gak terjadi apa-apa Mili juga gak salah Orang teh gak mau ngaku Soalnya disuruh sama Hana Miss Magic jadi gemes Lihat Gibran yang support Mili Apalagi pas Gibran selamatin Mili Bahkan mereka juga suap-suapan kan pas makan aiskrim Ayo coba komen Kalo Magic Vibers ikutan gemes pas liat mereka Makasih ada nilai di deskripsi Ya sama-sama Maksudnya apa yang buat suka Mata hidung semuanya istimewa Kalo dia cuek aku jadi shutdown Lama balas what's up Lama balas what's up aku Down Oh baby aku rela lari keliling dunia Asalkan kamu yang menjaga Makasih ya Gib Kau mau cobain ice creamnya gak? Boleh Kau mau menjaga Tapi cintaku padamu Will never end Oh baby baby kakak kaget mana hatimu Biar ku buka mendapatkan cinta darimu Jangan naik turun Jangan kaya yoyo Tapi gimana pun aku Ah Jantungmu kenapa deg-degan gini sih Malu dong kalo santai keluar Baik Baik Gibra Kamu nih A Parah banget Aku bales dendam sih Semuanya aman ya Ya Ternyata mau lagi gak? Gak aku takut Gak tapi ini beneran gak Dandi Dandi Awas ya Gibra Gak mau Gak mau Gak mau Ampun Gak gak Ampun Ternyata oh ternyata Irsyad gak pulang magic 5 verse Apalagi dia malah masakin pipit So sweet banget deh Ah Akhirnya Mereka maafan juga kan Di atas Di atas Abisin Abisin aja Aku mau Prinses pipit Coba indah kan Tiba Takut Kemas Sedih Sendiri Tak mengapa Sudah suratan Bukanlah jodoh Mau Bilang Apa Gimana rasanya Mengapa Mengapa Begitu Enak Kamu bintar banget deh masaknya Oh Wuuu 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 Harus dielapkan sama Dika yang Makannya berantakan Tapi tetep aja Adara Gak mau merebut kebagian Lola Wuuu 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 Mungkin dia punya perasaan sama lo Kalo lo Punya perasaan juga semua Lo kenapa sih Dar Lo cemburu Cemburu ya Adara Adara Justru gue dari tadi nyarin lo Lo kawatir sama lo Eh nyata aja ya Hati gue Itu milik lo Bukan umum Cia Suratan Bukanlah jodoh Mau bilang Maaf dik Tapi gue gak mau Arbut kebagiannya Lola Setelah gue udah buat dia lumpuh Gue bisa liat kebagian dia sekarang Itu ya cuma lo Cieeeel Laras kayaknya saltingnya dikasih bunga sama Arlo Apalagi kan Udah di support banget sama Rasha dan Naura Kayaknya si Nao ya Lagi yang berflower-flower gitu Kalian Teh kenapa sih seneng banget budain Mama Mama Teh udah bukan anak remaja lagi atuh Udah gak pantes satu berbunga-bunga Hanya karena dikasih bunga mawar kayak gini Harusnya Teh kamu Rasha yang ngasih Naura Tau kok Mama Kalau Mama tuh bukan anak muda lagi Tapi selagi Mama bahagia Rasha pasti dukung Ya kan Ya bener banget Tante Apapun pilihan Tante kita pasti selalu akan dukung Nanti kita tetep happy dan cantik Makasih banyak ya Kesayang-kesayangannya Mama Salah salam Tante Ihh Magic Fivers Couple Magic Five bikin Miss Magic Iria aja deh semuanya Oh oh Magic Fivers Kepala sekolah udah tau kan soal videonya Udin Apalagi Mili udah boleh sekolah lagi Oke Bapak sudah lihat rekaman ini Mili Kamu bisa tetep sekolah ya Dan mohon maaf juga atas semua kesalahpahaman Bapak janji Akan menghukum Mereka yang terlibat dalam masalah ini Udin juga akan dihukum Iya Pak kalau gitu makasih ya Makasih banyak Pak Terima kasih ya Pak Berkat Bapak sekarang Mili bisa sekolah lagi Mili Mil Congrats ya Lo bisa ngelautin masalah ini Dan lo terbukti gak salah Iya Makasih juga Kamu dan Rasha Ini berkat kalian dan Gibran Ya makanya nanti gue beliin kue mukanya Gibran Tulisannya congrats Mili Jangan lupa kalau gitu Kita balik ke kelas lagi ya Iya Silahkan Mbak Eh salah nih par Ada nipar aku ini Ih Ih Lo sama banget deh kayak The Hebrings Gara-gara liat Lola pakai kursi roda Dia jadi mau bikin Adara ngerasa bersalah Apalagi Lo mau manfaatin Lola yang gak bisa bayar sekolah kan Eh Lo juga bikin dia ngerasa bersalah Magic Fivers Mas Woy Maksud lo apaan tadi ah Lo bener-bener ngebeset orang tenang hidupnya ya Lo kalo gak ngobong baik Udah gim aja Hehehe 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 Jangan ngomong-ngomong Kenapa suara lo berat kayak gitu bro Hehehe 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 Si Lola Itu bisa kayak gitu kan Asya Hehehe Hehehe Glock guys Jangan ngomong Sebenarnya Saat deh Tidak Didak Best Ong Hablang Pertanya K kadang-kadang lu sebagai cowoknya ya lu kasih tau lah cewek lu supaya dia tanggung jawab coba lu pikirin gimana caranya seenggaknya lu lakuin apapun cara yang lu bisa supaya ngeringanin sedikit lah beban yang digandung sama si lu lah sekali lagi sorry bro kenapa rasanya nusuk banget ya omongan si al tapi perkataan dia ada bandana juga sih ini semua terjadi karena gue gak bisa jaga adara dan malah jadi lo yang kena musibah nah buat magic 5ers yang penasaran jangan lupa untuk tonton terus magic 5 setiap hari di indosier atau tonton tayangan ulangnya di video sampai jumpa di update selanjutnya salam bis magic